nomor 10 sekarang yang C misalkan ABCD menyatakan segi 4 yang terbentuk oleh garis lurus yang menghubungkan A ke B, B ke C C ke D, D ke A perhatikan permasalahan berikut diketahui koordinat ABCD bertutup sebagai berikut tuliskanlah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa ABCD merupakan layang-layang misalkan aja A-nya di sini B-nya di sini C di sini dan A B-nya di sini B-nya di sini, ini C ini C, kemudian ini adalah D oke, ABCD ini kita hubungkan A ke B B ke C C ke D, D ke A kita lihat bahwa untuk membuktikan ini layang-layang pertama kita harus buktikan bahwa AB atau BA sama dengan AD AB sama dengan AD oh ya sebelumnya ini harus dibuktikan kalau ada 4 garis ya sebelumnya lagi ada 4 titik ya, jadi urut dari awal ada 4 titik ya, kemudian ada 4 garis ya, berarti itu segi 4 untuk layang-layangnya ini AB ya, itu sama panjang dengan AD terus kita buktikan BC sama dengan CD ya, BC itu sama dengan CD keduanya ini bisa kita gunakan cara pitagoras ya, seperti saya jelaskan di sebelum C nah, kemudian kita buktikan juga bahwa sumbu diagonalnya ini adalah tegak lurus ya, jadi garis BD ya, garis BD ini harus tegak lurus dengan garis AC AC nah, cara membuktikan ini tegak lurus berarti gradient BD ini kalau dikalikan dengan gradient AC ya ini harus sama dengan min 1 ya rasanya ini sudah cukup untuk membuktikan kalau ini adalah sebuah layang-layang baik, ini pembahasan untuk 10 yang C selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati